ini adalah kikil ini beneran kikil ya tolong namanya kikil apa besti ya ini namanya kikil babak belur panasnya agak bonyok kikilnya ya besti ya karena kebanyakan ditonjok ya mari guys gak usah lama-lama ya oh my god bismillahirrahmanirrahim kikilnya boleh membak belur aduh ini langsung melted di dalam mulut asli ya beb ini jadi membuk banget sama dia pedes sehah wow sambalnya pedes pedes gurih menantang di lidah besti aduh gusti ancaman jadi ini tuh kikilnya bener-bener meresap banget sama si bumbu cadenya besti ini kikilnya bener-bener fresh banget ya kan sama sambalnya aku suka banget ya tuh lihat sambalnya tuh pas ya ini paling enak begini ya makan rogot bismillahirrahim kikilnya super lembut dan bumbu marinasinya meresap abis karena disajikan diatas cobek atau tembikar kehangatan sambalnya masih tetap terjaga loh besti sama babak belurnya karena berhasil bikin babak belur besti kikilnya juara sih juara sih aku suka banget kikilnya itu pas ancaman gusti gelegar meledak kikilnya ini itu gak ada sama sekali perngus atau bau-bau apapun bau amis gak ada ini endo surendo ngenang yang aku ini ini sekarang beda ya kan ini adalah bebek sambal pecak ini bebek sambal pecak ya wow oh my guys kita ini guys kita kita obrak kabutin bebeknya besti ya wui wui let's go guys wuuh aromanya udah terciumnya ini ya wuhh mari ya langsung juga pakai sambal pecaknya wow kita langsung ambil sambal pecaknya aduh sambalnya ayam aduh sambalnya wuuuh sambalnya gusti wuuuh dp rica dp dis pagi banget aku suka ini kok ada crunchy crunchynya dari cabai cabainya itu ya sambalnya yang pedes gurih ketemu bebeknya yang empuk bebeneran ancaman wuhh tapi jujur ya untuk bebeksnya aku suka banget teksturnya lembut banget ya iya crunchy tapi tengahnya lembut ya dan gak bau amis sekarang tuh orang ngolah bebek udah pinter-pinter sekali ya besti ya garing gurih dan dulu kan makan bebeks tuh khawatir aduh bau amis gak sih kalo sekarang tuh udah gak khawatir karena mereka udah pinter semua untuk sambalnya aku seneng dia gak terlalu pedes ya besti ya tapi ada bagian-bagian cabai yang pedes sama juga cabai kan itu tuh kemakan sih dengan aku dan aku seneng cabainya penyajiannya bukan cabai ulek tapi cabai yang dipotong-potong gitu dicop-cops gitu dia buat suka pedes makan cabai udah pasti juara juara banget nasinya jangan lupa nasi pulen ya nasinya pulen nasi panas dia juara ya wuih let's go guys karena sambal ini sajikan panas udah pasti bakal menambah hawa napsu makan kalian kan kalo kalian suka pedes kalian wajib request sambal level super pedes kayak kita gini